Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Banyak cara untuk meningkatkan rasa keimanan dan kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW, salah satunya dengan memperingati hari kelahiran beliau. Sebagaimana yang dilakukan jemaah bersama warga sekitar Masjid Nurul Hadi di Jalan Amat Yani, km 11, Kabupaten Banjar. Menggelar peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Dalam peringatan tersebut, lantunan syair-syair maulid Al-Habsi Merdu dikumandangkan dari grup santri pondok pesantren Wali Songo Banjar Baru. Hadir sebagai penceramah agama Haji Ustadz Muhari, yang menyampaikan agar senantiasa mendirikan sholat lima waktu dan mencontoh taulada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Satu, pertolongan kita juga dua, dikasih resep oleh Allah. Kegiatan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW ini digelar meningkatkan rasa keimanan dan rasa kecintaan umat Islam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta menjalin tali seraturahmi antar jemaah dan warga sekitar. Yang diulang ya, yang jelas tuh, masyarakat-masyarakat di lingkungan masjid, dari masjid, dari kalimitan 13, 12, terus ke-9, terus tata anyar. Ini kegiatan tahunan ya? Tahunan ya. Peringatan muli rasmi untuk mempersatukan umat supaya tinggal pembuat di dalam agama. Selain itu, pengurus masjid tidak hanya peringatan maulid saja yang digelar, tetapi juga rutin melakukan kegiatan keagaman lainnya, seperti Isra Mi'ra, Tahun Baru Islam, dan lainnya. Rizali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!